Sanhedrin 57a Jika seorang Yahudi membunuh seorang cutia, tidak ada hukuman mati. Apa yang sudah dicuri oleh seorang Yahudi boleh dimilikinya. Yebamot 98a Semua anak keturunan orang kafir tergolong sama dengan binatang. Talmud adalah sebuah nama kitab yang terpenting bagi umat Yahudi. Bahkan kedudukannya jauh lebih penting dibanding Taurat yang dibawa Nabi Musa AS. Talmud bukan saja menjadi sumber dalam penetapan hukum agama, tapi juga menjadi ideologi dan prinsip-prinsip, serta arahan bagi penyusun kebijakan negara dan pemerintah Yahudi Israel. Dan juga Talmud sebagai pandangan hidup orang Yahudi pada umumnya. Itulah sebabnya mengapa negara Yahudi Israel disebut sebagai negara yang rasis, kaufinistik, teokratik, konservatif, dan dogmatik. Untuk dapat memahami sepak terjang negara Israel yang tampak arogan, keras kepala, dan tidak kenal kompromi ini, kita perlu memahami apa yang tertulis di dalam kitab Talmud, yang menjadi kitab paling mereka yakini sebagai kitab suci yang paling terpenting di antara kitab-kitab suci mereka. Keimanan orang Yahudi terhadap Talmud lebih tinggi, bahkan menyaingi kitab perjanjian lama, yang dikenal dengan nama Taurot, Taurot yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Bukti tentang hal ini dapat ditemukan dalam Talmud Erubin 2B edisi Sonsino yang mengatakan kepada umat Yahudi, Wahai anakku, hendaklah engkau lebih mengutamakan fatwa dari para ahli kitab daripada ayat-ayat Taurot. Para pendeta Talmud mengklaim, sebagian dari isi kitab Talmud merupakan himpunan dari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa secara lisan. Kemudian sampai dengan kedatangan Nabi Isa, kitab Talmud belum disusun secara tertulis seperti bentuknya sekarang. Nabi Isa mengutuk tradisi Misnah atau Talmud awal, termasuk mereka yang mengajarkannya, atau para pendeta Yahudi dan kaum Farisi. Karena seluruh dari isi kitab Talmud menyimpang, bahkan bertentangan dengan kitab Taurotnya Nabi Musa AS. Kaum Kristen karena ketidakpahamannya, hingga sekarang menyangka perjanjian lama merupakan kitab tertinggi bagi agama Yahudi, padahal itu adalah sangkaan yang keliru. Para pendeta Farisi mengajarkan, mendoktrin dan berfatwa, kalau ajaran dari Rabbi yang menulis Talmud ini kedudukannya lebih tinggi daripada wahyu yang datang langsung dari Tuhan. Bahkan hukum-hukum yang ada di dalam Talmud, tingkatannya berada jauh di atas Taurot. Dan bahkan, Talmud ini tidak mendukung isi yang ada di dalam Taurot. Artinya, isi dari kitab Talmud, menyelisihi apa yang ada di dalam Taurotnya Nabi Musa AS. Seorang peneliti Yahudi, Hiam Makobi, dalam bukunya Judaism on Trial, mengutip perkataan dari Rabbi Yehiel ben Joseph bahwa, Tanpa Talmud, kita tidak akan mampu memahami ayat-ayat Taurot. Tuhan telah melimpahkan wawonang ini kepada mereka yang arif. Karena, tradisi merupakan suatu kebutuhan yang sama seperti kitab-kitab wahyu. Para arif itu membuat tafsiran mereka. Dan mereka yang tidak pernah mempelajari Talmud, tidak akan mungkin mampu memahami Taurot. Memang ada sebagian kelompok dari kalangan Yahudi yang menolak Talmud, dan hanya berpegang teguh hanya kepada kitab Taurot Nabi Musa AS saja. Mereka ini disebut dengan Golongan Karayyah. Kelompok yang sepanjang sejarahnya paling dibenci, dan menjadi korban dizolimi oleh para pendeta Yahudi Ortodoks. Kepada tradisi misnah itu, para pendeta Yahudi menambahkan sebuah kitab lagi yang mereka sebut dengan Gemarah. Atau kitab tafsir para pendeta. Bersama dengan Gemarah disebut dengan Talmud. Kitab Talmud sendiri memiliki dua versi, yaitu Talmud Yerusalem dan Talmud Babylonia. Talmud Babylonia dipandang sebagai kitab yang paling otoritatif. Beberapa kutipan yang diangkat dari kitab Talmud dalam penjelasan ini, merupakan dokumen asli yang tidak terbantahkan, dengan harapan dapat memberikan pencerahan kepada segenap umat manusia, khususnya kaum muslimin, bahwa Talmud mengajarkan tentang kesesatan dan rasisme yang penuh dengan kebencian, yang akhirnya menjadi kitab suci, baik kaum Yahudi Ortodoks maupun Hasidiyah di seluruh dunia. Pelaksanaan apa yang diajarkan dalam kitab Talmud ini, tentang keunggulan kaum Yahudi yang didasarkan pada ajaran kebencian, telah menyebabkan penderitaan yang bisa kita saksikan sekarang, khususnya di tanah Palestina. Ajaran Talmud ini telah dijadikan dalih untuk membenarkan pembantaian yang mereka lakukan terhadap warga sipil Palestina, terutama yang kita lihat sekarang adalah wanita dan anak-anak. Kitab Talmud ini menetapkan bahwa, semua orang yang bukan Yahudi disebut Goyim. Goyim ini artinya sama dengan binatang, derajat mereka di bawah derajat manusia. Ras Yahudi adalah umat pilihan, satu-satunya ras yang mengklaim diri sebagai keturunan langsung dari Nabi Adam. Beberapa contoh isi ajaran Talmud. Erubin 2B Barang siapa yang tidak taat kepada para rabi, mereka akan dihukum dengan cara dijereng di dalam kotoran manusia yang mendidih di neraka. Mutkatan 14A Bila mana seorang Yahudi tergoda untuk melakukan suatu kejahatan, maka hendaklah dia pergi ke suatu kota di mana dia tidak dikenal orang, dan lakukanlah kejahatan itu di sana. Menganiaya seorang Yahudi sama dengan menghujat Tuhan. Sanhedrin 58B Jika seorang kafir menganiaya seorang Yahudi, maka orang kafir itu harus dibunuh. Dibenarkan menipu orang yang bukan Yahudi. Sanhedrin 57A Seorang Yahudi tidak wajib membayar upah kepada orang kafir yang bekerja baginya. Orang Yahudi mempunyai kedudukan hukum yang lebih tinggi. Baba Kama 37B Jika lembu seorang Yahudi melukai lembu kepunyaan orang kanaan, tidak perlu ada ganti rugi. Tetapi, jika lembu orang kanaan sampai melukai lembu kepunyaan orang Yahudi, maka orang itu harus membayar ganti rugi sepenuh-penuhnya. Orang Yahudi boleh mencuri barang milik non-Yahudi. Baba Mezia 24A Jika seorang Yahudi menemukan barang hilang milik orang kafir, dia tidak wajib mengembalikan kepada pemiliknya. Sanhedrin 57A Tuhan tidak akan mengampuni seorang Yahudi yang mengawinkan anak-anak perempuannya kepada seorang tua atau memungut menantu bagi anak laki-lakinya yang masih bayi atau mengembalikan barang hilang milik orang cutia atau kafir. Orang Yahudi boleh merampok atau membunuh orang non-Yahudi. Sanhedrin 57A Jika seorang Yahudi membunuh seorang cutia, tidak ada hukuman mati. Apa yang sudah dicuri oleh seorang Yahudi boleh dimilikinya. Baba Kama 37B Kaum kafir ada di luar perlindungan hukum dan Tuhan membukakan uang mereka kepada Bani Israel. Orang Yahudi boleh berdusta kepada orang non-Yahudi. Baba Kama 113A Orang Yahudi diperbolehkan berdusta untuk menipu orang kafir. Yang bukan Yahudi adalah hewan di bawah derajat manusia. Yebamot 98A Semua anak keturunan orang kafir tergolong sama dengan binatang. Abodah Zarah 36B Anak perempuan orang kafir sama dengan Nidah atau Najis sejak lahir. Abodah Zarah 22A sampai 22B Orang kafir lebih senang berhubungan seks dengan lembu. Ajaran gila di dalam Talmud Gitin 69A Untuk menyembuhkan tubuh, ambil debu yang berada di bawah bayang-bayang jamban, dicampur dengan madu lalu dimakan. Sabat 41A Hukum yang mengatur keperluan bagaimana kencing dengan cara yang suci telah ditentukan. Yebamot 63A Adam telah bersetubuh dengan semua binatang ketika dia berada di sorga. Yebamot 63A Menjadi petani adalah pekerjaan yang paling hina. Sanhedrin 55B Seorang Yahudi boleh mengawini anak perempuan berumur 3 tahun, persisnya 3 tahun 1 hari. Sanhedrin 54B Seorang Yahudi diperbolehkan bersetubuh dengan anak perempuan asalkan anak itu berumur di bawah 9 tahun. Kentubot 11B Bila mana seorang dewasa bersetubuh dengan seorang anak perempuan, tidak ada dosanya. Yebamot 59B Seorang perempuan yang telah bersetubuh dengan seekor binatang, diperbolehkan menikah dengan pendeta Yahudi. Seorang perempuan Yahudi yang telah bersetubuh dengan jin juga, diperbolehkan kawin dengan seorang pendeta Yahudi. Abodah Zarah 17A Buktikan bila mana ada pelacur seorang pun di muka bumi ini yang belum pernah disetubuhi oleh pendeta Talmud Eleazar. Hagigah 27A Nyatakan bahwa tidak akan ada seorang rabi pun yang akan masuk neraka. Baba Meziah 59B Seorang rabi telah mendebat Tuhan dan mengalahkannya. Tuhan pun mengakui bahwa rabi itu memenangkan debat tersebut. Gitim 70A Para rabi mengajarkan, sekeluarnya seseorang dari jamban, maka dia tidak boleh bersetubuh sampai menunggu waktu yang sama dengan menempuh perjalanan sejauh setengah mil. Konon, iblis yang ada di jamban itu masih menyertainya selama waktu itu. Kalau ia melakukannya juga, maka anak keturunannya akan terkena penyakit ayan. Gitim 69B Untuk menyembuhkan penyakit kelumpuhan, campur kotoran seekor anjing berbulu putih dan campur dengan balsam. Tetapi bila memungkinkan, untuk menghindari dari penyakit itu, tidak perlu memakai kotoran anjing itu. Karena hal itu akan membuat anggota tubuh menjadi lemas. Pesahim 11A Sungguh terlarang bagi anjing, perempuan atau pohon kurma berdiri di antara dua orang laki-laki karena musibah khusus akan datang jika seorang perempuan yang sedang haid atau duduk-duduk di perempatan jalan. Menahot 43B sampai 44A Seorang Yahudi diwajibkan membaca doa berikut ini setiap hari. Aku bersyukur, ya Tuhanku, karena engkau tidak menjadikan aku seorang kafir, seorang perempuan, atau seorang budak belian. Kisah-kisah Holocaust oleh Romawi Di dalam Talmud ayat Gitin 57B ada dikisahkan tentang dibantainya 4 juta orang Yahudi oleh orang Romawi di kota Betar. Gitin 58A mengklaim bahwa 16 juta anak-anak Yahudi dibungkus ke dalam satu gulungan dan dibakar hidup-hidup oleh orang Romawi. Demografi tentang zaman kuno menyatakan orang Yahudi di seluruh dunia pada masa penjajahan oleh Romawi tidak sampai berjumlah 16 juta bahkan 4 juta pun tidak ada atau tidak sampai. Seorang rabbi ditanya apakah anggur yang dicuri di Pumbedita boleh diminum? Atau anggur itu sudah dianggap najis karena pencurinya adalah orang-orang kafir? Rabbi itu menjawab tidak perlu dipedulikan anggur itu tetap halal bagi orang Yahudi karena mayoritas pencuri yang ada di Pumbedita tempat di mana guci-guci anggur itu dicuri adalah orang-orang Yahudi. Erubin 21B Rabi Akhidah berkata kepadanya Berikan saya air untuk mencuci tangan saya. Ia menjawab Air itu tidak cukup bahkan untuk diminum apalagi untuk membasuh tanganmu, keluhnya. Lalu apa yang harus saya perbuat? Tanya seorang lainnya. Padahal Engkau tahu menentang ucapan seorang rabbi diancam dengan hukuman mati. Saya lebih baik mati daripada menentang pendapat kawan-kawan saya. Genosida dihalalkan oleh Talmud Perjanjian kecil Soverim 15 Kaidah 10 Inilah kata-kata dari Rabi Simeon Ben Yohai Top Shebe Goyim Harok atau bahkan orang kafir yang baik sekalipun seluruhnya harus dibunuh. Orang-orang Israeli setiap tahun mengikuti acara nasional ziarah kekuburan Simeon Ben Yohai untuk memberikan penghormatan kepada Rabi yang telah menganjurkannya untuk menghabisi orang-orang non-Yahudi. Di Purim pada tanggal 25 Februari 1994 seorang perwira Angkatan Darat Israel Baruch Goldstein seorang Yahudi ortodoks dari Brooklyn membantai 40 orang Muslim termasuk anak-anak tatkala ketika mereka sedang sholat di dalam masjid. Goldstein adalah pengikut mendiang Rabi Merkane yang menyatakan kepada kantor berita CBS News bahwa ajaran yang dianutnya mengatakan orang-orang Arab itu tidak lebih daripada anjing sesuai ajaran Talmud. Ehud Sprinzak seorang profesor di Universitas Yerusalem menjelaskan tentang falsafah Kane dan Goldstein mereka percaya adalah telah menjadi iroda Tuhan bahwa mereka diwajibkan untuk melakukan kekerasan terhadap Goyim sebuah istilah Yahudi untuk orang-orang non-Yahudi. Rabi Yizak Ginsburg menyatakan kita harus mengakui darah seorang Yahudi dan darah orang Goyim tidaklah sama. Rabi Yaquf Perin berkata 1 juta nyawa orang Arab tidaklah seimbang dengan sepotong kelingking orang Yahudi. Doktrin Talmud Orang non-Yahudi bukanlah manusia Talmud secara spesifik menetapkan orang non-Yahudi termasuk golongan binatang, bukan manusia dan secara khusus menyatakan bahwa mereka bukan dari keturunan Nabi Adam. Ayat-ayat yang berkaitan dengan itu ditemukan bertebaran di dalam kitab Talmud. Antara lain seperti ini teman-teman. Kerihot Nambe Menggunakan minyak untuk mengurapi Rabi kita mengajarkan barang siapa menyiram minyak pengurapan kepada ternak atau perahu ia tidak melakukan dosa bila ia melakukan kepada Goyim atau orang mati dia tidak melakukan dosa. Hukum yang berhubungan dengan ternak dan perahu adalah benar karena telah tertulis terhadap tubuh manusia tidak boleh disiramkan karena ternak dan perahu bukan manusia juga dalam hubungan dengan yang meninggal sepatutnya ia dikucilkan karena setelah meninggal ia menjadi bangkai dan bukan manusia lagi. Tetapi mengapa terhadap Goyim juga dikucilkan? Apakah mereka tidak termasuk kategori manusia? Tidak, karena telah tertulis Wahai domba-dombaku domba-domba di padang gembalaanku adalah manusia Engkau disebut manusia tetapi Goyim tidak disebut sebagai manusia Pada ayat-ayat terdahulu para rabbi membahas hukum Talmud yang melarang memberikan minyak suci bagi manusia Dalam pembahasan itu para rabbi menjelaskan bukanlah suatu dosa untuk memberikan minyak suci itu kepada Goyim atau kaum non-Yahudi seperti Muslim, Kristen, dan sebagainya karena Goyim tidak termasuk golongan manusia Yebamoth 61a telah diajarkan Begitulah Simeon bin Yohai menerangkan Bahwa kuburan orang Goyim tidak termasuk tempat yang suci untuk mendapatkan ohel karena telah dikatakan Wahai domba-dombaku yang ada di padang gembalaanku Kalian adalah manusia Kalian disebut manusia Tapi kaum kafir itu tidak disebut manusia Hukum Talmud menerangkan bahwa seorang Yahudi yang menyentuh bangkai manusia atau kuburan Yahudi menyebabkan ia ternajisi Tetapi hukum Talmud mengajarkan sebaliknya Jika seorang Yahudi menyentuh kuburan orang Goyim hal itu membuat ia tetap suci karena orang Goyim tidak termasuk golongan manusia Baba Mezia 114b Dia berkata kepadanya Apakah engkau bukan pendeta? Mengapa engkau berdiri di atas kuburan? Ia menjawab Apakah guru belum mempelajari hukum tentang kesucian? Karena telah diajarkan Simeon bin Yohai berkata Kuburan kaum Goyim tidak menajisi karena telah tertulis Wahai gembalaanku Gembalaan di padang rumputku adalah manusia dan ia berdiri di atas kuburan kaum Goyim Mengingat pembuktian berdasarkan Nashtaurot disebut sampai berulang kali pada ketiga ayat-ayat Talmud di atas Padahal dalam kenyataannya Taurot tidak pernah menyebutkan bahwa hanya orang Yahudi saja yang termasuk golongan manusia Para Hashom Talmud sangat menekankan kekonyolan ajaran mereka tentang kaum Goyim Hal itu merupakan bukti bahwa mereka sebenarnya adalah rasis dan ideolog anti-kaum non-Yahudi yang dalam kebuntuan nalarnya telah mendistorsikan ayat-ayat Taurot dalam rangka membenarkan kesesatan mereka Berakot 58a Sila seorang Yahudi memberikan hukuman cambuk kepada seseorang yang telah bersetubuh dengan seorang perempuan Mesir Orang yang dicambuk itu pergi mengadukan kepada pemerintah dan berkata Ada seorang Yahudi yang memberikan hukuman cambuk tanpa izin dari pemerintah Seorang petugas memerintahkan untuk memanggilnya Ketika ia tiba ia ditanya Mengapa engkau mencambuk orang ini? Ia menjawab Karena ia telah menyutubuhi keledai betina Petugas itu berkata kepadanya Apakah engkau mempunyai saksi-saksi? Ia menjawab Saya mempunyainya Kemudian Nabi Eliyah turun dari langit dalam bentuk manusia dan memberikan bukti Petugas itu berkata lagi kepadanya Kalau demikian halnya seharusnya orang itu dihukum mati Ia menjawab Karena kami telah diasingkan dari negeri kami Kami tidak mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman mati Lakukanlah terhadapnya sesuai kehendak kalian Ketika mereka masih mempertimbangkan perkara itu Sila pun berteriak Kepadamulah ya Tuhan Yang Maha Besar dan Maha Kuasa Apa kehendakmu? Tanya petugas itu Ia menjawab Apa yang kukatakan ialah Terpujilah yang Maha Pengasih yang telah menciptakan segala sesuatunya dari tanah Serupa dengan yang di surga Dan telah memberikan kepadamu sekalian tempat tinggal Dan membuat kalian mencintai keadilan Petugas itu berkata kepadanya Apakah engkau sedemikian membantu kepada kehormatan pemerintah? Petugas itu memberi sila sebuah tongkat dan berkata padanya Engkau boleh menjadi hakim Tadkala petugas itu telah pergi Orang-orang yang ada di sana berkata kepadanya Apakah yang Maha Pengasih membuat mu'zizat bagi kaum pendusta? Ia menjawab mereka disebut keledai Karena telah tertulis Daging mereka adalah daging keledai Ia memperhatikan orang-orang itu Akan memberitahukan petugas-petugas itu Bahwa ia telah menyebut mereka sebagai keledai Maka ia berkata Orang itu adalah penuntut hukum Dan Taurot telah mengatakan Jika seseorang datang untuk membunuhmu Bangkitlah segera dan bunuh dia lebih dahulu Begitulah tongkat yang diberikan kepadanya itu Dipukulkannya kepada terdakwa dan membunuhnya Kemudian ia berkata Karena sebuah mu'zizat telah terjadi melalui ayat ini Maka aku melaksanakannya Bagian ini terpaksa diutarakan agak panjang Tetapi agaknya terpaksa dikutip seluruhnya Untuk memperlihatkan bagaimana kezoliman kaum Yahudi Sebagai tambahan bahwa Nabi Elia sampai perlu turun dari sorga ke bumi Untuk menipu mahkamah kaum Goyim Disini Talmud mengajarkan Bahwa kaum Goyim pada dasarnya adalah binatang Sehingga karena itu Rabbi Silah dan Nabi Elia Sama sekali tidaklah dapat disebut Telah berdusta atau telah membuat dosa Kisah itu menjelaskan bahwa sekiranya seseorang Mengungkapkan ajaran Talmud Pandangan tentang kaum Goyim sama dengan keledai Maka ia harus menerima hukuman mati Karena mengungkapkan hal itu Akan membuat kaum Goyim murka Dan akan menindas agama Yahudi Kutipan Talmud dari kitab Eskiel ini Merupakan nas bukti sangat penting Karena ayat itu menyatakan bahwa Kaum Goyim itu termasuk golongan binatang atau keledai Ayat dari kitab Eskiel Pada kitab perjanjian lama Telah diubah dengan hanya mengatakan bahwa Orang Mesir memiliki kemaluan yang besar Hal ini tidak membuktikan Atau menegaskan secara eksplisit Bahwa orang Mesir yang dirujuk oleh Taurot sama dengan binatang Dalam hal ini Talmud memalsukan Taurot dengan cara mendistorsi tafsir Beberapa ayat Talmud yang lain yang mengaitkannya dengan kitab Eskiel Yang memperlihatkan watak rasis orang Yahudi Ditemukan dalam kitab Lagipulan nas asli Sanhedrin 37A Hanya mengaitkannya dengan persetujuan Tuhan Untuk penyelamatan kaum Yahudi saja Begawan yang sangat dihormati Moses Maimonides Mengajarkan tanpa secara tidak terbuka Bahwa kaum Kristen wajib dihabisi Tokoh yang memberikan fatwa seperti itu Memiliki kedudukan tertinggi dalam hirarki agama Yahudi Moses Maimonides dipandang sebagai penyusun hukum Dan filsuf terbesar sepanjang sejarah Yahudi Ia seringkali dengan penuh rasa hormat Disebut dengan nama Rambam Dan disapa dengan panggilan Rabbenu Moshe ben Maimon Yang artinya Rabi kami Musa anak Maimon Inilah yang diajarkan oleh Maimonides Tentang boleh tidaknya menyelamatkan nyawa kaum Goyim Atau bahkan orang Yahudi sekalipun yang berani menolak Inspirasi ilahiyah di dalam Talmud Sesungguhnya Bila kita melihat seorang kafir Sedang terhanyut dan tenggelam di sungai Kita tidak boleh menolongnya Kalau kita melihat nyawanya sedang terancam Kita tidak boleh menyelamatkannya Naskah dalam bahasa Ibrani Edisi Feldheim 1981 Tentang Misnah Torah Menyebutkan hal yang sama seperti itu Dengan peringatan dari Maimonides itu Telah diwajibkan bagi kaum Yahudi Untuk tidak boleh menyelamatkan nyawa Atau memberikan pertolongan kepada seorang Goyim Ia sebenarnya menyatakan sikap kaum Yahudi yang sebenarnya Yang dibebankan oleh Talmud terhadap kaum non-Yahudi Hal itu telah merupakan mitfah Atau kewajiban agama Untuk menghabisi para pengkhianat kaum Yahudi Para Minim dan Apikorsim Dan membuat mereka jatuh ke lubang kehancuran Karena mereka telah menyebabkan penderitaan kepada kaum Yahudi Dan menipu manusia untuk menjauh dari Tuhan Sebagaimana yang dilakukan oleh Isa dari Nazaret Dan para muridnya Dan Sadok, Baitos, dan murid-muridnya Semoga terlaknatlah mereka Komentar penerbit Yahudi itu Memuat pernyataan Maimonides Bahwa Nabi Isa AS Adalah contoh seorang Min Atau pengkhianat Majemuknya Minim Komentar itu juga menerangkan bahwa Murid-murid Sadok Yaitu kaum Yahudi Yang menolak kebenaran Talmud Dan mereka yang hanya mengakui hukum tertulis Yaitu Tauratnya Nabi Musa AS Menurut buku Maimonides Principles Maimonides memerlukan waktu 12 tahun Untuk menyimpulkan hukum dan keputusan dari Talmud Dan mensistemasikan kesimpulan itu Kedalam 14 jilid Karya itu akhirnya selesai pada tahun 1180 Dan diberi judul Misnah Torah Atau Syariah Taurat Maimonides mengajarkan pada bagian lain dari Misnah Torah Bahwasannya kaum Goyim bukanlah golongan manusia Hanyalah manusia atau kaum Yahudi Dan bukannya perahu Yang dapat memperoleh najis bila bersentuhan Bangkai dari seorang Goyim Tidak menyebabkan najis Bila bersentuhan dengan bayang-bayang seorang Yahudi Seorang Goyim Tidak sampai menyebabkan penajisan Dan bila seorang Goyim menyentuh Membawa atau membayangi Goyim itu tidak menyebabkan najis Mayat seorang Goyim Tidak menyebabkan menjadi najis Dan sekiranya seorang Goyim menyentuh Membawa atau menjatuhkan bayangannya kepada mayat Ia dianggap tidak pernah menyentuh mayat tersebut Film Sinderlis Contoh Kebohongan Kaum Yahudi Tekst Talmud Khususnya Talmud Babylonia Pada Sanhedrin 37A Tidak mewajibkan orang Yahudi Untuk menyelamatkan nyawa orang lain Terkecuali nyawa orang Yahudi Moshe Maimonides memperkuat ajaran Talmud tersebut Tetapi beberapa buku yang ditulis oleh orang-orang Yahudi kontemporer Merujuk beberapa nas dari Talmud Yang seolah-olah memuat frase nilai-nilai universal Seperti Barang siapa membunuh kehidupan seseorang Hal itu sama dengan membunuh seluruh isi dunia Dan barang siapa memelihara kehidupan seseorang Hal itu seperti Ia telah memelihara seluruh isi dunia Bandingkan dengan Al-Quran Surat Al-Ma'idah Ayat ke-32 Barang siapa yang membunuh seseorang manusia Bukan karena orang itu membunuh orang lain Atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya Al-Quran Surat Al-Ma'idah Ayat ke-32 Namun Hashronot Ha'ash mengakui ayat-ayatnya atas tadi Bukan kata-kata yang otentik dari Talmud yang asli Dengan kata lain Ayat-ayat bernada universal tersebut Bukanlah nas otentik dari Talmud Jadi sekedar sebagai contoh Versi universal ini Yang oleh Steven Spielberg Dituangkan ke dalam filmnya The Cinderlist yang terkenal itu Dan dikatakan seolah-olah bersumber dari Talmud pada judulnya Maupun iklan filmnya Film ini adalah penipuan Dan merupakan propaganda Yang dimaksudkan untuk memberikan polesan kemanusiaan kepada Talmud Yang pada hakikatnya adalah Kitab yang penuh beri semangat rasisme Dan kaufinisme Yahudi Dalam nas Talmud yang asli tertulis pada ayat-ayat yang sama Barang siapa memelihara bahkan satu nyawa orang Israeli Maka ia seperti memelihara seluruh isi dunia Sama seperti ayat-ayat yang lain Talmud yang asli hanya membicarakan perihal menyelamatkan orang-orang Yahudi Tipuan orang Yahudi Sanggahan para rabi ortodoks Bahwa tidak ada bukti dokumentasi otentik tentang rasisme Dan semangat kebencian di dalam Talmud adalah bohong besar Karena di dalam Baba Kama 113A Menyatakan bahwa Orang Yahudi boleh berbohong untuk menipu kaum goyim Sebuah pusat propaganda ruhubiah Yahudi Yang didukung oleh dana multijutaan dolar Terpaksa memecat rabi Daniel Landes pada tahun 1995 Karena rabi ini menentang ajaran dehumanisasi oleh Talmud Terhadap orang non-Yahudi Sikap ini benar-benar busuk Katanya Buktinya Iya Pernyataan-pernyataan di dalamnya Berdusta untuk menipu orang goyim Telah lama menjadi panutan di dalam agama Yahudi Kita ambil contoh Sehubungan dengan debat pada abad ke-13 di Paris Antara Nicholas Donin Seorang Yahudi yang telah memeluk agama katolik Yang oleh Hiamakobi Diakui mempunyai pengetahuan yang luas tentang Talmud Saat berkonfrontasi lawan Rabbi Yehiel Pada waktu itu Yehiel tidak sedang berada di bawah ancaman hukuman Atau dicederai Namun tanpa malu tetap saja berdusta sepanjang debat tersebut Sebagai contoh ketika ditanya oleh Donin Apakah ada ayat-ayat yang menghujat Yesus di dalam Talmud? Yehiel menyanggahnya Donin, seorang ahli dalam bahasa Ibrani Paham benar jawaban itu dusta Maka Hiamakobi, seorang komentator Yahudi Mengenai debat tersebut yang hidup di abad ke-20 Membela kebohongan Rabbi Yehiel seperti ini Pernyataan itu mungkin diajukan Apakah Yehiel benar-benar percaya Yang Yesus tidak disebut-sebut di dalam Talmud? Atau bisa juga ia mengajukan pertanyaan ini Sebagai suatu tipuan yang cerdik Untuk menciptakan keadaan mendesak Yehiel Tentu saja Rabbi Yehiel dapat dimaafkan Bila ia tidak mengakui sesuatu yang tidak sepenuhnya dipercayainya Dalam rangka mencegah proses tiranik Yang menghadapkan budaya dari suatu agama tertentu Terhadap agama yang lain Beginilah cara orang Yahudi menyanggah sampai dengan hari ini Tentang adanya Nas Talmud Yang mengandung ayat-ayat yang penuh dengan kebencian Sebuah kata tentang kebohongan Yahudi Diplesetkan dan disulap menjadi Dapat dimaafkan Sementara setiap penyelidikan Terhadap kitab-kitab suci Yahudi Oleh peneliti non-Yahudi Dipandang sebagai proses tiranik Sementara itu Serangan kaum Yahudi terhadap Kitab-kitab Injil Perjanjian Baru Dan Al-Quran Tidak pernah dianggap sebagai proses tiranik Hanya kritik kaum non-Yahudi Yang dianggap tiranik Sedangkan cara mempertahankan diri Bagi orang Yahudi adalah berdusta Betapapun banyaknya sanggahan Dan kebohongan yang keluar dari The Anti-Defamation League Atau Liga Penghinaan Yahudi Dan dari Wiesenthal Center Dalam buku ini dikutip Nas-Nas Baik dari Talmud Maupun juga dari Mufasir Talmud Paling terkemuka Di mata orang Yahudi sendiri Seperti Moses Maimonides Pada tahun 1994 Rabbi Svimark Direktur Pendidikan Teknologi Terapan Pada Shalom Hartman Institute Di Jerusalem Telah menulis semacam pengakuan Yang menakjubkan Tentang bagaimana kaum Yahudi Di masa silam Telah membuat dua jenis kumpulan kitab Kitab Talmud yang otentik Sebagai bahan pelajaran Bagi para pemuda mereka Di sekolah-sekolah Dan sebuah lagi kitab Talmud Yang telah disensor dan diamandemen Yang ditujukan bagi konsumen Para goyim yang tidak mengerti apa-apa Rabbi Mark menjelaskan bahwa Versi tafsir Maimonides Yang dikeluarkan untuk dikonsumsi umum Tertulis misalnya Barang siapa membunuh seorang manusia Ia telah melanggar hukum Tetapi Rabbi Mark menyatakan Nas yang asli berbunyi Barang siapa membunuh seorang Israeli Buku Hesronoth Hashash Yang menjadi penting dalam kaitan ini Hesronoth Hashash Dicetak ulang pada tahun 1989 Oleh Sinai Publishing House Di Tel Aviv Hesronoth Hashash Menjadi sangat berharga bagi kita Karena buku ini Menyusun suatu daftar panjang Ayat-ayat Talmud Yang diubah atau dihilangkan Dan daftar ayat-ayat Yang dipalsukan dewasa ini Yang dibuat untuk konsumsi goyim Seolah-olah ayat-ayat itulah yang otentik Popper menjelaskan Tidak selalu yang desensor itu Ayat-ayat panjang Tetapi acapkali satu kata pun dihapus Seringkali dalam hal seperti itu Digunakan dalam rangka penghapusan Dan penggantian Sebagai contoh Penterjama versi Talmud Dalam bahasa Inggris Terbitan Sonsino Menerjemahkan kata Ibrani goyim Dengan sejumlah kata ganti samaran Seperti Kafir Kutaen Mesir Penyembah berhala Dan sebagainya Tetapi sebenarnya Kata ganti ini Merujuk kepada kata asli goyim Atau semua yang non-Yahudi Pada catatan kaki nomor 5 Talmud Pada edisi Sonsino Dijelaskan bahwa Istilah orang Kutea disini Adalah untuk menggantikan kata asli goyim Hal itu merupakan praktek disinformasi yang lazim Dipakai oleh kaum farisi Untuk menyangkal adanya ayat-ayat Yang rasialistik di dalam Talmud Yang telah diungkapkan terdahulu Di dalam buku ini Dalam rangka mengklaim bahwa Ayat-ayat itu adalah Karangan dari orang-orang yang antisemit Pada tahun 1994 Lady Jane Birdwood Berusia 80 tahun Ditangkap dan diadili Di depan pengadilan pidana di London Hanya karena kejahatannya Menerbitkan sebuah pamflet berjudul The Longest Hatred Artinya kebencian yang paling lama Berisi seluruhnya pernyataan kebencian di dalam Talmud Yang diangkatnya dari ayat-ayat yang berisi kebencian Kepada kaum goyim dan Kristen Sepanjang peradilan yang dituduhkan terhadapnya Sebagai suatu kejahatan Yang sayangnya Tidak mendapatkan perhatian dari media masa Seorang rabi diundang sebagai saksi ahli Rabi itu menyanggah sepenuhnya Bahwa kitab Talmud Berisi ayat-ayat yang mengundang kebencian Kepada kaum goyim dan Kristen Dan hanya karena kedudukan dan prestis rabi tersebut Wanita tua yang malang itu dijatuhi hukuman Tiga bulan kurungan penjara Dan denda seribu dolar Dokter Israel Sakak Dalam bukunya berjudul Jewish History and Jewish Religion Pada bab tentang Yesus di dalam Talmud Menegaskan adanya ayat-ayat yang menganjurkan kebencian Dan rasisme di dalam Talmud Mereka yang menyangkal kenyataan ini Adalah pembohong besar Tanggapan dunia Judeo-Kristen terhadap Talmud Zaman sekarang ini Ada persekongkolan yang kuat Antara dunia Kristen dan Yahudi Anehnya tidak ada Bahkan tidak pernah ada Para paus, katolik Serta tokoh-tokoh gereja protestan di era modern ini Yang menyerang atau mengancam ajaran rasisme di Talmud Atau kebencian mendarah mendaging Terhadap Kristen dan kaum goyim Atau muslim dan lain-lain yang diajarkannya Sebaliknya, para pemimpin gereja Kristen Baik katolik maupun protestan Malah dewasa ini menganjurkan kepada para pengikut Yesus Kristus Untuk mentaati, menghormati, bahkan membantu pengikut Talmud Oleh karena itu, kesimpulan kita tidak lain Para pemimpin gereja katolik dan protestan saat ini Sebenarnya adalah pengkhianat paling nyata terhadap Yesus Kristus di muka bumi saat ini Semua orang non-Yahudi dari segala ras dan agama menurut Talmud adalah super sampah Begitu menurut pendiri Habat Lubavitch Rabi Sneur Zalman Analisanya ditemukan di dalam majalah Yahudi The New Republic Yang dalam analisisnya menyatakan bahwa Ada ironi besar dalam pandangan universalisme mesianik yang baru pada gerakan habat khususnya Pandangan tentang kaum goyim Yakni pernyataan habat tanpa tedeng aling-aling berisi penghinaan bernada rasial terhadap kaum goyim Berdasarkan pendapat para teolog Yahudi pada abad pertengahan Terutama sekali pemikiran penyair dan filsuf Yudah Halefi pada abad ke-12 di Spanyol Dan tokoh mistik Yahudi Yudah Loe pada abad ke-16 di Praha Mereka mencari ketetapan mengenai keunggulan kaum Yahudi Berdasarkan ras dan bukannya pada keunggulan kerohaniaan Menurut pandangan mereka, secara mendasar Kaum Yahudi itu lebih unggul atas ras dimanapun Dan hal itu ditegaskan berulang kali Dalam bentuk yang sangat ekstrim oleh Seneur Zalman dari Liadi Pendiri Luba Fischer Hasidisme itu mengajarkan Bahwa ada perbedaan hakiki antara orang Yahudi dengan jiwa kaum goyim Bahwasannya hanyalah jiwa orang Yahudi yang didalamnya terdapat Dan memancarkan cahaya kehidupan ilahiyah Sedangkan para jiwa kaum goyim Zalman selanjutnya menyatakan Sama sekali berbeda Karena terciptanya memang lebih inferior Jiwa mereka sepenuhnya jahat Tanpa mungkin diselamatkan dengan cara apapun Akibat rujukannya tentang kaum goyim Menurut ajaran Rabbi Seneur Zalman Tanpa kecuali menyebabkan adanya penyakit dalam jiwa mereka Zat dari mana jiwa kaum goyim terbuat Penuh dengan sampah rohani Itulah sebabnya mengapa jumlah mereka lebih banyak dari kaum Yahudi Karena jumlah gabah lebih banyak daripada berasnya Semua kaum Yahudi secara hakiki baik Dan semua kaum goyim secara hakiki jahat Karakterisasi kaum goyim yang dinyatakan sebagai hakiki jahat Dan dari segi kerohaniaan maupun biologis Lebih inferior dari kaum Yahudi Belum pernah diralat dalam ajaran habat masa kini Syariat Yahudi menuntut bahwa kaum Kristen wajib dihukumati Para ulama Taurot menetapkan bahwa Taurot mewajibkan bahwa umat yang benar Akan mendapatkan tempat di hari kemudian Tetapi tidak semua kaum goyim akan memperoleh kehidupan yang abadi Meskipun mereka taat dan berlaku soleh menurut agama mereka Dan meskipun kaum Kristen pada umumnya Menerima kitab perjanjian lama Ibrani Sebagai kitab yang diwahyukan dari Tuhan Namun mereka disebabkan ada kepercayaan pada apa yang disebut mereka ketuhanan pada Yesus Sebenarnya kaum Kristen adalah penyembah berhala menurut Taurot Oleh karena itu patut dihukumati Dan mereka kaum Kristen itu sudah dipastikan tidak akan memperoleh ampunan di hari kemudian Tahhayul kaum Yahudi Bukanlah mengada-ada bila edisi Talmud Babylonia dipandang sebagai kitab suci Yahudi yang paling otoritatif Karena orang Kristen terperdaya oleh para pengkotbah Yahudi Maka para paus kian hari kian percaya dan meminta fatwa kepada Rabbi Yahudi sebagai narasumber yang sohi Untuk mendapatkan keterangan bila berkaitan dengan kitab perjanjian lama Yang tanpa mereka sadari berkonsultasi dengan para okultis atau jururamal Yudaisme adalah agama kaum Farisi dan para pendeta Babylonia Yang menjadi sumber ajaran Talmud dan Kabbalah Yang di kemudian hari membentuk agama Yudaisme Kitab suci Yudaisme Ortodoks lainnya seperti Kabbalah Isinya penuh dengan ajaran tentang astrologi, ramal-meramal, gematria, nekromansi atau sihir, dan demonologi atau ilmu hitam Jika seorang Yahudi ingin bertobat, ia cukup mengangkat seekor ayam Membaca mantra untuk keperluan itu Dan mengibaskannya di atas kepalanya untuk memindahkan dosa-dosanya kepada ayam tersebut Yang dapat kita katakan mengenai hal ini Tidak lain adalah takhayul dalam arti yang sebenar-benarnya Selanjutnya lambang Israel yang mereka sebut sebagai bintang Nabi Daud Sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Nabi Daud alaih salam Bintang itu adalah Hexagram Supernatural Yang melambangkan Yantra dan Androgen Atau kelenjar yang memberikan karakteristik pada kaum laki-laki Yang dihubungkan dengan para Khazar Bohemia pada abad ke-14 Penyesatan publik dengan penggunaan nama Negara Israel Yang didirikan pada tahun 1948 Merupakan buah hasil persekongkolan antara kaum Bolsevik Yahudi dengan kaum Zionis yang Atheis Nama itu tidak ada sangkut pautnya dengan kelanjutan kerajaan Nabi Daud Tetapi dikukukan melalui pengakuan pertama di PBB Yang diberikan oleh diktator komunis Uni Soviet yaitu Yosef Stalin Kaum Kristen akan lebih terbuka matanya Bila berkunjung ke komunitas Yahudi Hasidik menonton acara Purim Dimana sebuah patung serupa Halloween meloncat-loncat Meskipun upacara Purim itu merujuk kepada kitab Esther yang disebutkan sebagai nas dasarnya Dalam prakteknya, upacara Purim tidak lain adalah sebuah tradisi kaum kafirbasyan Para rabi ortodoks menggunakan kutukan, mantra, image, dan sebagainya Yang mereka anggap lebih besar kuasanya daripada kuasa Tuhan Kesesatan itu mereka ambil dari ajaran Safer Yezriah Atau sebuah buku tentang ilmu sihir kaum kabalis Kaum Yahudi dapat menyisakan ulangan perilaku paganisme Babylonia kuno Setiap kali mereka mengamati ritual para rabi agama Yudaisme Dengan mengetahui ajaran Talmud yang menjadi dasar konstitusi prinsip Dan arah kebijakan negara dan pemerintah Israel Mudah dipahami mengapa negara Israel sangat arogan Dengan kebuasan yang melebihi Nazi Jerman Maka apakah pantas apabila Talmud disebut sebagai kitab suci? Makna sebenarnya dari suci dalam kata kitab suci Sebenarnya merujuk pada kesucian dari campur tangan manusia Kesucian dari modifikasi manusia Seperti halnya Al-Quran Dari pertama kali diturunkan ke bumi hingga hari ini Isinya tak ada yang berubah Begitu-begitu saja dari zaman Nabi Muhammad SAW Maka apabila ada orang yang ingin merubah isi Al-Quran Walaupun hanya satu huruf saja Maka para penghapal Al-Quran di dunia ini Pasti akan beramai-ramai protes Jadi mustahil jika Al-Quran akan berubah isinya Sampai hari kiamat nanti Karena Al-Quran dijaga langsung oleh Allah SWT Sebagaimana yang telah Allah SWT firmankan Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran Dan sesungguhnya kami benar-benar akan memeliharanya Al-Quran Surat Al-Hijr Ayat ke-9 Semoga kisah ini bermanfaat Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Yang benar datangnya dari Allah SWT Khilaf atau keliru itu Datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton